Intro Proses pemadaman api di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga kini masih terus dilakukan. Pemerintah setempat memanfaatkan lahan 2 hektare untuk membuang sampah hingga TPA Sarimukti dibuka kembali. Intro Waterbombing untuk memadamkan api di tempat pembuangan akhir Sarimukti yang terbakar hingga hari ke-9 masih terus dilakukan. Kepulan asap masih terlihat pekat di TPA Sarimukti. Akibat kebakaran ini TPA Sarimukti ditutup sementara hingga proses pemadaman api selesai. Untuk menampung sampah warga Bandung Raya, pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan 2 hektare di sebelah TPA Sarimukti. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaning Tias mengatakan hingga saat ini masih mencari tempat TPA darurat untuk membagi pembuangan sampah. Darurat pembuangan ini kita masih belum bisa memperkirakan berapa ritasi yang akan kita buang. Karena saya harus melihat di bawah cukup ada mata air gitu ya dan kondisinya cukup longsor, apa sorry, curam, sehingga berapa ritasi yang harus kita buang ke sana untuk kita bagi kuotanya per kabupaten dan kota. Nah, hari ini kami hitung, kiranya darurat itu bisa kita gunakan untuk berapa hari. Di samping melihat perkembangan di sini, kalau ini api sudah tidak ada dan dinyatakan aman oleh BNPB dalam hari ini, kita bisa aktifkan kembali setelah kita lihat di sini. Kebakaran di TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga saat ini sudah memasuki hari ke-9. Meski sudah padam, namun sejumlah titik api kecil masih terlihat. Dari Bandung, Jawa Barat, Narsono melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.